Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Aiting Desus dimanapun kalian berada coba kembali bersama Mimin tentunya di channel youtube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat terupdate mengenai Ayo Ting Ting bagi sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayo Ting Ting dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini kita akan membongkar sebuah kasus dimana disini ada pernyataan dari seorang peramal bernama Dini Darkbo mengenai hubungan Ayo dan juga Muhammad Fardana namun sebelum itu kita akan melihat dulu siapakah Mr. Dana tersebut inilah 7 fakta tentang Tundangan Ayo Ting Ting bernama Letu Muhammad Fardana fakta yang pertama nama Muhammad Fardana atau nama asli Muhammad Fardana berdarah Palembang, Jawa Belanda lahir pada tanggal 28 April 1993 berwajah tampan dan juga berkulit yang kedua pernah menjadi juara wakil satu putra rebajat ceria DKI Jakarta pada tahun 2011 dan fakta yang ketiga Muhammad Fardana alumi Akademi Militer Akmi Magelang kemudian karena prestasinya diutus untuk mengikuti pendidikan di India Jepang tahun 2017 yang keempat Muhammad Fardana lulus dengan gelar Bachelor of Engineering di Jepang yang kelima Letu Muhammad Fardana merupakan anak dari Darshi Akib SHMH dan Almarhum Fauziah Lina dan ibunda asli dari Muhammad Fardana telah meninggal dunia yang keenam Muhammad Fardana merupakan anggota dari kesatuan Yonip Raider Kostrad 509 Jember berpangkat Letnan 1 atau Letu Jabatan Muhammad Muhammad Fardana saat ini sebagai Komandan Kompi dan Ki dan memang diakui oleh Komandannya Fakta yang ketujuh Darshi Akib merupakan mantan pejabat di Mahkamah Agung sekarang berprofesi sebagai Ketua Purpugama Perkumpulan Purna Bakti Pegawai Mahkamah Agung dan memiliki lembaga bantuan hukum bernama Darshi Akib dan Asyosiatis dan inilah kantor dari rumah Darshi Akib yang merupakan seorang mantan Mahkamah Agung tidak heran jika ketika Ayu dan juga Muhammad Fardana tunangan kemarin ponakan dari Joko Widodo yang sempat menjadi viral karena membantu dari sang ponakan menjadi serotan karena ikut andil dalam prosesi pertunangan Ayu dan juga Muhammad Fardana anggap usul ternyata menjabat sebagai Mahkamah Agung bersamaan dengan ayah dari Muhammad Fardana mengapa mereka bisa saling mengenal karena mereka satu pekerjaan dan juga seorang pimpinan yang sangat besar dan terlihat di sini Mas Dana memimpin pergerakan dan juga yel-yel-yel untuk sahabat-sahabatnya di sana sebelum merangkat ke Papua Mas Dana sepertinya mampir dulu ke Bandung setelah menyelesaikan kegiatan semuanya akan kembali lagi ke Indonesia Oke sahabat semua selain ada informasi mengenai kegiatan Mas Dana hari ini yang terpantau selalu lewat media sosial ternyata Ayu Tingting menyiapkan sebuah podcast bersama dengan seseorang dimana podcast tersebut menceritakan tentang kehidupannya bersama dengan ayam-ayamnya yang lain Oke sahabat semua inilah perjuangan seorang Mas Dana untuk merebut hati seorang Ayu Tingting yang cantik jelita bagaimana pengorbanan Mas Dana selalu sehat dan selalu bahagia bersama dengan Ayu Tingting amin ya roh wala amin informasi yang satu ini yang tambah deg-degan luar biasa dimana ada kegiatan Muhammad Fardana sebagai prajurit TNI yang berbagaimana pengorbanan Dana sebagai salon suami Ayu yaitu dengan benar-benar meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk bersatu mimin juga doakan ini adalah doa terbaik dan doa yang paling baik di tahun ini semoga di aminkan oleh Allah dan informasi selanjutnya juga dimana disini ada Denny Marco yang diberikan pertanyaan oleh host tersebut mengenai kegaduhan dan juga intrik dari perjalanan Cinta Ayu Tinting yang tulis datang dari dalam hati oke sahabat semua ini adalah video mengenai keserputan Mas Dana calon suami dari Ayu Tinting dan banyak sekali yang mengatakan bahwa Muhammad Farudana sangat cakep tapi memang itu adalah kenyataannya oke sahabat selamat menyaksikan semoga mimin bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah semoga kita semua selamat muka dan sehat walafiat oke sahabat semoga semangat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!